oke guys kali ini aku akan buat tutorial cara menghapus akun shopee tanpa aplikasi bantuan di semua handphone jadi kita buka dulu aplikasi shopee ya guys nah disitu sebelum pengajuan dan hapus akun kita cek dulu apakah keseratannya sudah terpenuhi yaitu koin koinnya masih kosong dan shopeepaynya masih kosong juga dan kita lihat isi keranjang kita apakah masih ada pesanan yang sedang pelangsung atau enggak kalau disini cuman keranjang aja guys cuman tiga doang karena aku jarang belanja kita disini dan di akun satu lagi nya dan ini masih akun belum belum apa ya belum lengkap kali identitasnya dan masih pakai email baru belum pakai nomor telepon dan kita tekan pengaturan terus kita Scroll kebawah kita tekan ajukan penghapusan akun dari sini mohon perhatikan bahwa setelah apapun anda tidak dihapus anda tidak dapat memilihkan kembali nah kita tekan OK nah disini ada keterangannya koin shopee yang masih tersisa pada akun kamu akan hangus dan tadi aku lihat masih kosong ya dan akun kamu tidak boleh memiliki pesanan yang belum terselesaikan dan aku gak ada misan apapun setelah akun kamu berhasil dihapus shopee akan telah tetap menyimpan seluruh data transaksi untuk keperluan update setelah akun kamu berhasil dihapus kamu tidak dapat melihat rewired transaksi pada akun tersebut shopee berhak untuk menolak pengajuan kamu terhadap pembuatan akun yang berikutnya dan disini kita lihat apakah sosmed kita terhubung atau enggak disini yang aku lihat gak ada ya guys dan kita kembalikan nah disini kita tekan lagi lanjutkan nah disini disuruh isi password kalau misalnya layarnya hitam pada tutorial ini berarti ini privasi ya guys nah kita lanjut Oke terus disini pilih alasannya kita tekan lainnya terus diisi diisi emailnya gitu nah disini kita tekan setuju lagi dengan syarat dan kita selalu penghapusan akun dan kita centang dan kita kirim kita konfirmasikan disini ada keterangannya setelah akun dihapus kamu akan keluar dan tidak dapat login lagi ke akun ini gitu akun Anda telah dihapus katanya kita oke ya guys nah disini gak ada keterangan akun yang aku hapus tadi guys sudah dihapus total dan dihapus permanen gitu guys nah sekian dulu tutorial pada hari ini kalau ada kesalahan menemui langsung ya guys dan jangan lupa like comment share dan subscribe ya guys serta atifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya Oke see you next time bye bye selamat menikmati